Pagi-pagi ada salah satu teman WA saya Keadaan darurat burungnya tiba-tiba diem aja cuma mangap aja Dan dia tanya penyebabnya apa Oke teman-teman dalam kesempatan kali ini saya buat tutorial lagi Untuk mengatasi burung yang istilahnya tiba-tiba diem itu kenapa ya kayak gitu Karena kadang-kadang ada penyakit membahayakan gejala sarap Kadang-kadang juga ada stresnya Oke seperti apa kondisinya dan bagaimana ngatasinya Inilah video singkatnya ya Oke teman-teman inilah kiriman videonya ya teman-teman ya Jadi ini video langsung dikirimkan ke saya Jadi kelihatan burungnya cuma mematung Mulutnya terbuka lebar Dia cuma diem aja kayak gini Dan informasinya kotorannya juga encer kayak gitu Nah sebetulnya video seperti ini teman-teman ya Tip mengatasi burung seperti ini sudah saya buatkan konten Nanti jika ini kurang jelas lihat video saya sebelumnya ya teman-teman ya Oke sebelum saya lanjut teman-teman saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga sehat selalu Jadi merawat murai batu Semua orang menginginkan burungnya yaitu sehat Gacor Tapi ya kadang-kadang kita ini Dapat rintangan atau sedikit masalah kayak gitu Tentang kesehatan burung Nah penyakitnya itu macam-macam kayak gitu teman-teman ya Burung yang diem Cuma diem kayak gitu ya teman-teman ya Ada beberapa penyebabnya Yang pertama burungnya stres Memang dia tewakut Sangat takutnya Jadi dia cuma diem aja kayak gini Nah kalau misalkan burungnya dioyak-oyak Cara membedakan sakit apa Enggak gimana Kayak gitu Kalau burungnya dioyak-oyak atau dibusah-busah Dia baru loncat-loncat Dia mangap Diam mangap Itu tandanya normal Karena dia merasa kepanasan Badannya merasa kepanasan Karena baru loncat-loncat tadi Tetapi kalau misalkan tidak kita apa-apakan Burungnya tidak baru loncat-loncat Cuma dia Hitungannya menit Bahkan jam dia mangap terus seperti ini Ini dia merasakan sebetulnya sakit teman-teman Kayak gitu Nah Kalau seperti ini Kalau saya seperti ini ya Ini saya prediksi Gejala sarap Kayak gitu Nah penyebabnya apa Banyak sekali ya teman-teman ya Faktor penyebabnya banyak sekali Yang pertama Pola makan Jadi pola makan Yang pertama itu Maksudnya itu dikasih makan setiap hari Jadi Suatu masalah gini teman-teman Kondisi sekitar panas Kita kasih EF banyak Biasanya burungnya terlalu panas Kayak gitu Kalau burungnya pit Itu gak apa-apa Kalau misalkan burungnya udah Mulai agak gak enak Kayak gitu ya Biasanya Dan lain sebagainya itu Kadang-kadang dia Ya itu tadi teman-teman Mengalami Permasalahan di pencernaan Jadi banyak sekali ada yang bilang Sarap itu virus Dan lain sebagainya Kalau saya sendiri Teman-teman coba ingat Ketika burung kena sarap Itu saya coba menyembuhkan Sering sekali Enggak cuma satu kali Bahkan puluhan kali Ketika saya kasih Misalkan obat Tapi sarap Itu bisa sembuh Kita kasih madu Kayak gitu Itu juga bisa sembuh Kita kasih minyak goreng Juga bisa sembuh Jadi ketika Sesuatu cairan Yang Mungkin dibutuhkan tubuh Dia masuk ke Dalam perut burung Dia berangsur-angsur pulih Kayak gitu Nah Predik saya Yang pertama ya Permasalahan pencernaan Itu faktor utamanya Kayak gitu ya Jadi Kurang lebihnya seperti itu Nah balik lagi Kalau seperti ini Penanganannya bagaimana Jadi Ada tuh yang kena sarap Langsung kelepang-kelepang Kedeng-kedeng Boleh dibilang Betelo ya Kayak gitu ya teman-teman ya Kalau seperti itu Teman-teman harus hati-hati Jadi Penyembuhannya harus Hitungan jam selesai Kalau misalkan Sampai besoknya Enggak sembuh Itu biasanya Dia akan Goyang-goyang Kepalanya gemetar Kakinya gemetar Enggak akan bisa pulih Jadi intinya Harus hitungan jam Harus Selesai Kayak gitu Nah caranya bagaimana Di channel ini udah ada Ketika saya live ya Lihat aja Menyembuhkan telo Agen pet Kayak gitu Itu udah ada Udah saya live kan Itu beberapa kali ya Langsung Alhamdulillah Semuanya sembuh Kayak gitu teman-teman Nah Kalau seperti ini Balik lagi Kondisi seperti ini Yang pertama kita amati Turungnya itu Masih mau makan Apa enggak Kayak gitu Ya Yang pertama itu Kalau masih mau makan Jangan sampai Ditangkap ya Teman-teman ya Penyembuhan Kita kasih EF nya Keroto Atau perut jangkrik Intinya EF yang mudah dicerna Ada tuh Orang yang Kadang-kadang Ngeyel Di hutan aja Bisa Nah kalau di hutan Kan beda lagi Dia terbang bebas Dia Nalurinya Ada Tapi kalau disangka Dia Menurut sama Apa-apa yang dikasih Pemiliknya Dia lapar Kayak gitu Teman-teman Oke Langsung saja Balik lagi Asalkan dia masih Mau makan Itu jangan sampai Ditangkap Karena apa Banyak sekali Yang tahu ya Burung ditangkap Langsung mati Kayak gitu ya Itu juga ada Kenapa Yang pertama dia Mungkin Ketekan Yang pertama itu Yang kedua Stres berat Kayak gitu ya Teman-teman ya Terus caranya Kalau misalkan Iya Enggak mau makan Jangan ditangkap Intinya seperti itu Kalau udah Enggak mau makan Sehari lebih Itu baru kita Bantu tangkap Suapi Nah penyuapannya Bagaimana Apa yang harus Kita kasihkan Itu bisa tuh Kita menggunakan Keroto Pakai adunan pur Yang dibasahi Di saya Pokoknya lembe-lebe lah Kayak gitu Bisa juga Kalau saya sendiri Enggak mau ribet Pakai Perutnya jangkrik Yang besar-besar itu Saya pletet Gitu ya Itu seperti itu Terus cara penetesannya Itu teman-teman ya Nanti detailnya Dilihat di konten saya Itu di mulutnya Ada dua Lubang Lubang pernafasan Sama lubang Pencernaan Lubang pernafasan Yang ada di depan Pencernaan Yang ada di belakang Jadi Kalau ngasih Jangan nanggung-nanggung Kayak gitu Makanya Ini saya punya Saya sendiri Pernah nalami Burung saya kasih tetesan Kalau langsung mati Kayak gitu Hitungan menit Kayak gitu Langsung mati Itu dikarenakan Masuknya di Lubang pernafasan Kayak gitu Teman-teman Jadi harus hati-hati Tentang lubang-lubang ini ya Untuk netesin Makanya Kalau masih mau makan Jangan ambil risiko yang kedua Kecuali yang Dia udah gak mau makan Itu kita wajib Menyuapinya Seperti itu Dan menetesi Nah Apakah boleh Dicemur ya teman-teman Ya Kalau kayak segini Kalau saya sendiri Harus taruh tempat tenang Ada sirkulasi udara Kayak gitu ya Kalau udah diobati Yang berjarak itu Antisarap teman-teman Kayak gini ya Kalau kasih antisarap Biasanya Dalam hitungan Jam Dia akan sembuh Nah kalaupun sembuh itu EF-nya harus Yang mudah dicerna Itu tadi Groto Atau perjangkrik Kayak gitu ya Dan pemberian obat Rutin terus Selama dua hari Kayak gitu Nah Untuk pencegahannya Teman-teman Kalau seperti ini Ketika burung datang Kita vaksin Kita kasih obat racik Kayak gitu Rutin seminggu sekali Itu Ketika burung agak ngembang Kita kasih obat racik Kayak gitu teman-teman Obatnya dimana ya Di admin Kayak gitu Yang udah Pakai Pasti burungnya aman-aman aja Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi itu tadi Teman-teman ya Burung tiba-tiba diam Seperti ini Ada beberapa Faktor Yang pertama Burungnya sehat Tapi dia takut Sanggeng takutnya Kayak gitu Itu penanganannya Cukup ditaruh tempat tenang EF-nya banyakin Dia nyaman Dia gak cor lagi Kayak gitu Tapi kalau udah Mangap terus Gak ada apa-apa yang Mangap gini Ya itu tadi Kejala sarap Harus kita Segera mengobatinya Karena kalau telat Burung ini bisa Ya itu tadi Apa ya teman-teman ya Bisa Getar Bisa Kehilangan Kesimbangan Istilahnya Sembunya Malah sulit Dan rawan Kematian Kayak gitu Oke teman-teman Semoga bermanfaat Detailnya ada ya Ketika saya live Ini buat tambahan aja Teman-teman Jangan lupa Nanti malam Kita live Di tiktok ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Terima kasih